Halo selamat malam waktu Belanda hari ini adalah hari Selasa tanggal 10 Februari 2021 jam setengah tujuh sore Ya aku sekarang kembali lagi nge-vlog di rumah karena apa anakku sekarang lagi kerja Dia kerja paru waktu di sebuah supermarket satu minggu tiga kali selama tiga jam per hari begitu Jadi kalau pagi jam 8 sampai jam 3 kadang hari ini sampai jam 5 itu dia school online Jadi aku nggak bisa nganggu dia dan aku nggak bisa nge-vlog di rumah begitu Jadi gantian sekarang dia kerja aku nge-vlog Sebelumnya jangan lupa teman-teman subscribe komen dan like ya Supaya kalian dapat terus mengikuti channel-channel ku juga cerita-cerita ku begitu Dan tidak ketinggalan berita dari Ningwati di Belanda Terima kasih ya dan kali ini aku mau bercerita tentang kanker terutama kanker payudara yang pernah aku alami Oke kita dengarkan yuk ceritanya dari Ningwati Ada teman yang tanya ke aku kok di vlogmu itu kamu bahas kamu pernah operasi Kalau aku boleh tahu kamu operasi apa Nah sekarang aku mau menjelaskan semuanya Tahun 2015 waktu itu aku pas umur 50 tahun Dan di Belanda sini setiap wanita yang berusia 50 tahun itu berhak di mamografi Dan diberikan secara gratis oleh pemerintah Belanda Tapi ini tidak wajib Boleh mengambilnya dan boleh tidak Nah aku mengambilnya waktu itu Nah setelah aku dicek kira-kira 2 minggu hasilnya akan ada Nah setelah aku sebelum 2 minggu aku dicek Ternyata aku ditelepon suamiku terutama Yang ditelepon menir ini istri anda kok sepertinya ada gejala kanker Di payudaranya yang kanan dia bilang gitu Tapi aku itu masih ragu Karena hasilnya kok di tengah-tengah Jadi antara ya dan tidak Gimana tapi kok hasil fotonya itu gelap Nah ini yang aku takutkan kata dokterku Di sini kan kalau ada apa-apa itu kita kan berhubungan dengan dokter pribadi ya Yang sudah aku jelaskan di vlogku yang beberapa bulan yang lalu Nah seperti itu Jadi gimana istriku harus gimana kata suamiku Ya sebaiknya diperiksa lebih lanjut Akhirnya kita telepon ke rumah sakit kanker esok harinya Dimana rumah sakit kanker ini adalah yang terbaik di Belanda Selain ada juga beberapa sih Tapi ini yang khusus menangani masalah kanker Semua kanker Nah setelah itu kita telepon Kita bikin janji Selalu di sini kita bikin janji ya Nggak bisa langsung datang begitu saja Setelah bikin janji Tiga hari kemudian aku dapat jawaban Dan boleh diperiksa Tapi di biopsi dulu Nah Dari biopsi ini Nanti bisa dilihat Harus dioperasi Kanker atau enggak gitu ya Akhirnya di biopsi Setelah dua minggu Dari berita yang tiga hari itu Nah dua minggu aku di biopsi Wah sakitnya minta ampun di biopsi itu Jangan tanya Kalau ada temanku yang bilang Gimana rasanya Wati Waktu pertama kali kamu mendengar bahwa Kamu kena kanker Ya shock ya Takut Wajar itu manusia Aku mau buat apa ini Dengan hidupku Kan Aku enggak pernah sakit kanker Atau apa sebelumnya Jadi aku langsung Yut Kepalaku Tapi sebagai orang yang beriman Aku sama suamiku berdoa Minta pertolongan sama Tuhan Tuhan Yesus ya Karena aku Kristen Jadi aku Minta pertolongan pada Tuhan Yesus Minta ditunjukkan jalan yang terbaik Akhirnya ya sudah Semua itu Aku jalani Pertama yaitu tadi biopsi Biopsinya tuh sakit sekali Seperti dioperasi sudah Dari situ diambil sampelnya Disedot gitu ya Katanya dokter disedot Nah Ada daging disedot dikit gitu Eh ternyata Disitu Kankerku itu Ada yang Katut Apa sih istilahnya katut itu Tersedot Di biopsi itu Dan dokternya juga Nggak tahu Tahunya waktu setelah operasi Loh kok sedikitnya Oh ya Kankerku cuma 0,07 Millimeter Kalau nggak salah Jadi masih kecil Walaupun katanya ganas Soalnya ternyata setelah di biopsi Kok hitam Itu Kankernya itu Nah Kan di biopsi itu lama Jadi nunggu Nunggu biopsi Nunggu Sakitku ini sembuh Dua minggu kira-kira Baru aku dioperasi Yang sebenarnya Nah setelah sembuh Ya nggak sembuh-sembuh Pokoknya masih cenut-cenut gitu ya Masih bengkak gitu Akhirnya aku Masuk ruang operasi Nah disitu Operasi Satu setengah jam Suamiku nggak boleh nunggu disitu Tapi nunggu di rumah Jadi nanti aku selesai Di Di Operasi Aku dibawa ke ruang Apa Bukan AC Ruang perawatan gitu Baru suamiku ditelepon Begitu disini Nah setelah satu setengah jam Aku Selesai operasi Terus ditaruh di kamar Dan Setelah aku siuman Setelah siuman Ditunggu dulu Sampai kentut Nah Dari kentut itu Terus aku disuruh jalan Sama Sama perawatnya Coba Anda jalan Ya masih sempoyongan ya Kena Kena bius Tapi biusnya nggak Nggak tajam sih Udah Kok dilihat kok Kondisiku bagus Gini-gini Aku cuma tiga jam Kalau nggak salah disitu Langsung pulang ke rumah Disini gitu Nggak Nggak berhari-hari Di Apa Di dalam Di rumah sakit Nggak Tapi itu semua Juga tergantung Kondisi Berat tidaknya penyakit tersebut Dan Mungkin Dipikir dokter Penyakitku ini Masih dini Puji Tuhan Jadi aku boleh pulang Nah Setelah aku pulang Aku Kontrol Kontrol lagi itu Satu bulan Setelah itu Nah Ya tentu Agak was-was juga ya Bagaimana Ini gini-gini Sampai rumah Akhirnya Aku pasrah Pasrah dalam arti Berserah pada Tangan dokter Yang Merawatku Juga Berserah pada Keagungan Tuhan Dan kasih Tuhan Ke aku Itu Jadi Aku sudah betul-betul Pasrah Karena udah Udah di operasi Kalaupun Nantinya Aku menjalani Chemo Dan Bestraling Aku Gak apa-apa Rambutku Rontok pun Gundul Aku gak apa-apa Dan aku sudah Berbicara Dengan suamiku Panjang leper Mengenai ini Dia gak apa-apa Asalkan Aku sehat Dia bilang gitu Kamu mau gundul Mau apa Aku tetap Cinta Tetap sayang Dan tetap Mau merawat kamu Nah itu mungkin Juga yang membesarkan Hatiku Kalau anakku Waktu itu Masih kecil ya Jadi dia belum tahu Kita gak ngomong Memang Tapi waktu operasi Akhirnya dia tahu Cuman Kita gak ngomong Supaya dia juga Gak kepikiran Kasian kan Tapi toh Setelah Aku operasi Dia akhirnya tahu Terus Gurunya juga Kita kasih tahu Dia sedih Di sekolah Kok mamanya Ngalami Seperti Mamanya Teman-temannya Yang sampai Gundul Rambutnya Karena kemo Terus sampai Hidupnya itu Menderita Dia tuh Bayangin begitu Yang gak salah Namanya anak kecil Dia melihat Apa yang terjadi Di depan matanya Tapi aku membesarkan Mama itu kuat Mama kuat Karena mama punya Tuhan Yesus Aku bilang gitu Ke anakku Padahal aku sendiri Ya takut Waktu itu Kalau ganas Kalau merambat Bagaimana Aku gitu ya Anakku masih kecil Tapi aku Punya semangat Karena satu Di Di Apa Di perawatan ini Di rumah sakit ini Ada Setiap Yang sakit Pasien yang Yang punya sakit Kanker Itu didampingi Seorang perawat Khusus Jadi Kalau kita lagi Down Kalau kita lagi Lagi Nggak enak Lagi mau nangis Kita boleh Telepon Mereka Dan Mereka siap 24 jam Karena itu Memang yang Disarankan Oleh dokter Di sana Jadi kita Gak boleh Dengerin Pendapat Atau Masukan dari Orang lain Karena apa Karena Kanker itu Lain-lain Penanganannya Walaupun namanya Kanker payudara Tapi jenisnya Kan Ada yang Stadium ini Ini Ada yang Parah Ada yang Nah itu Penanganannya Lain-lain Makanya Perawat itu Bilang ke aku Kamu Anda jangan Mendengarkan Orang lain Atau Pengalaman Orang lain Karena itu Berbeda Dengan yang Anda alami Sekarang Jadi Aku yang Tahu Penyakitmu Aku yang Tahu Bagaimana Harus Menghandle Kamu Dengan dokter Yang akan Mengoperasi Kamu Jadi Sebaiknya Anda Konsultasi Sama aku Kalau ada Apa-apa Jangan ke Orang lain Nanti Bisa salah-salah Kasih informasi Dan Anda Tambah down Karena dengan Anda Sedih Down Itu Penyakitnya Malah Menggerogoti Tapi Kalau Anda Punya Semangat Suka Cita Happy Itu Imunmu Itu akan Naik Dan itu Akan Melawan Apa Sakitnya Ini Dan aku Percaya Itu Dan aku Terapkan Dan Memang Itu Membantu Sekali Jadi Kalau Anda Sekalian Yang mendengarkan Ceritaku Ini Jangan Mendengarkan Pendapat Atau Masukan Dari orang Lain Tapi Dengarkanlah Dokter Anda Karena Dokter Anda Yang 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 Tahu Penyakit Anda Kalau Di Belanda Sini Ada Penanganan Tersendiri Seperti Yang Perawat Itu Tadi Aku Tidak Tau Kalau Di Indonesia Bagaimana Aku Tidak Tau Tapi Disini Begitu Yang Aku Alami Dan Setelah Satu Bulan Aku Operasi Aku Kontrol Lagi Dan Waktu Aku Kontrol Itu Dokternya Kasih Selamat Aku Aku Punya Berita Bagus Buat Anda Aduh Apa Aku Kayak Aku Bayanganku Dari rumah Sama Suamiku Udah Bilal Wah Habis Ini Aku Akan Dikasih Obat Untuk Kemu Gitu Ya Jadi Rambutku Yang Yang Tebel Ini Terus Panjang Itu Akan Gundul Lama Kelamaan Atau Kalau Enggak Aku Cukur Aja Dih Aku Gitu Daripada Rontok Rontok Terus Ya Sesukamu Katanya Suamiku Terserah Kamu Yang Baik Yang Mana Yang Membuat Kamu Ringan Hatinya Bagaimana Terserah Jadi Kita Berangkat Ke Rumah Sakit Tersebut Dengan Pikiran Nanti Dikasih Obat Ini Obat Itu Begitu Aku Kontrol Di depan Dokter Dokternya Sama Suster Yang Dampingin Aku Selama Aku Sakit Itu Bilang Aku Punya Berita Bagus Buat Anda Apa Eh Ternyata Kankermu Itu Tidak Ganas What Aku Gitu Ya Kita Kan Disini Setelah Dioperasi Kanker Itu Dibawa Ke Lab Dari Lab Di Apa Itu Di Pereksa Ini Apa Namanya Ganas Apa Enggak Nah Ternyata Punyaku Itu Enggak Ganas Dan Hanya Tumor Biasa Coba Tau Aku Sampai Keduh Puji Tuhan Aku Gitu Terus Untuk Chemo Sama Bestralin Enggak Usah Katanya Gitu Anda Enggak Memerlukannya Karena Waktu Anda Kita Operasi Kita Kasih Metode Baru Disini Jadi Chemo Tidak Diperlukan Dokternya Bilang Gitu Waduh Puji Tuhan Banget Aku Gitu Dan Juga Tapi Lengan Kananku Ini Ketia Itu Lymphoclean Sudah Diambil Untuk Mencegah Supaya Kanker Itu Tidak Menjalar Jadi Diambil Yang Kena Itu Ada Dua Ata Tiga Yang Sudah Kena Jadi Diambil Mereka Tidak Mau Resiko Nah Sejak Itu Sampai Sekarang Tangan Ketia Aku Ini Gak Berasa Sekarang Aja Sudah Berasa Dikit Dikit Dulu Dikasih Semprotan Parfum Gak Berasa Sampai Sekarang Jadi Kalau Aku Sekarang Angkat Angkat Pake Tangan Kanan Yang Berat Itu Gak Kuat Bener Gak Kuat Aku Ini Bukan Orang Males Dan Juga Aku Bukan Orang Pengeluh Kok Gini Aku Selalu Berpikir Positif Dan Juga Dengan Pekerjaanku Aku Selalu Berpikir Positif Karena Aku Sudah Tanya Dokterku Apakah Aku Masih Boleh Bekerja Boleh Katanya Gitu Nah Yang Aku Lakukan Kan Pekerjaan Fisik Di Dimanapun Aku Kerja Ada Yang Angkat Angkat Dulu Waktu Aku Belum Kena Kanker Aku Tahan Gak Tau Kenapa Sekarang Gak Bisa Padahal Dokternya Bilang Kamu Sehat Gitu Jadi Mungkin Menurutku Karena Udah Diambil Ini Jadi Agak Lemah Untuk Ngangkat Apa Gitu Gampang Sakit Dan Capek Jadi Aku Sudah Gak Memaksakan Diriku Itulah Tubuhku Kemampuanku Jadi Suamiku Bilang Sudah Kamu Sekarang Jadi Ibu Rumah Tangga Saja Gak Usah Mikirin Kerja Aku Yang Cari Duit Terus Kita Hidup Seadanya Yang Penting Bisa Makan Bisa Beli Pakaian Bisa Punya Rumah Dan Apa Yang Kita Mau Itu Tuhan Cukupkan Itu Sudah Puji Tuhan Gak Perlu Yang Mewah Mewah Ya Bener Cuman Aku Terbiasa Kerja Dari Aku Tinggal Di Indonesia Sampai Di Sini Terbiasa Kerja Jadi Begitu Aku Di Rumah Apa Yang Aku Lakukan Anak Anak Sudah Besar 5 Tahun Lalu Anak Masih Masih Tak Bimbing Terus Tapi Waktu Itu Aku Kerja Terus Aku Baru Terakhir Dua Tahun Terakhir Ini Aku Jadi Full Ibu Rumah Tangga Gak Kerja Lagi Pernah Tahun Lalu Aku Coba Kerja Juga Tuh Gak Kuat Lagi Ya Sudah Akhirnya Aku Pasrah Ya Sudah Apa Gendak Tuhan Rezeki Itu Juga Di Tangan Tuhan Aku Maunya Membantu Perekonomian Keluarga Tapi Ya Gak Bisa Ya Sudah Apa Namanya Berharap Pada Gaji Suami Begitu Jadi Saran Dokter Setiap Orang Yang Sudah Pernah Kena Kanker Ini Dokter Kulo Yang Ngomong Kalau Makan Hati Hati Jeroan Jeroan Itu Jangan Manis Itu Juga Jangan Terus Tepung Itu Juga Jangan Dia bilang Gitu Jadi Yang Enak Itu Ikan Ayam Pun Sebetulnya Tidak Usah Tapi Aku Makan Ayam 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 Bukan Ayam Ayam Potong Ayam Yang Apa Namanya Kayak Ayam Kampung Setilanya Kalau Di Indonesia Itu Enak Gurih Juga Terus Makan Tepung Tepung Juga Dikurangi Pokoknya Boleh makan Semua Tapi Jangan Berlebihan Dan Sampai Sekarang Aku Tetap Kontrol Setiap Dua Tahun Sekali Dan Tahun Ini Adalah Tahun Ketiga Semoga Bisa Terlaksana Karena Masih Pandemi Kayak Gini Riskan Untuk Kontrol Lagi Biasanya Setiap Dua Tahun Dan Sudah Dua Kali Ini Hasilnya Negatif Dan Bagus Ya Makanya Semua Itu Ada Apa Namanya Rencananya Sendiri Aku Dikasih Sakit Kanker Waktu Itu Tentu Tuhan Juga Punya Rencana Tersendiri Buat Aku Biar Aku Itu Lebih Sabar Dan Tidak Banyak Apa Mimpi Ya Mimpi Itu Boleh Tapi Kadang Kadang Mimpi Terlalu Tinggi Itu Kan Juga Bikin Stress Ya Tuh Nah Makanya Sekarang Aku Berserah Sama Tuhan Mau Dengar Pengalamanku Tentang Apa Namanya Sakit Kanker Ini Ada Pengalaman Rohani Yang Aku Alami Mau Dengar Nggak Mau Ya Bentar Pengalaman Rohaniku Waktu Aku Sakit Kanker Itu Sebelum Dioperasi Satu Hari Sebelum Dioperasi Dan Pada Malam Harinya Aku Itu Sama Suamiku Berdoa Berdoa Berlutut Mohon Tuhan Itu Tuhan Yesus Memberikan Kemurahan Pada Aku Untuk Sehat Kembali Dan Kanker Kudian Angkat Seratus Persen Dan Tidak Ada Apa Namanya Yang Tersisa Lagi Karena Aku Ini Selama Hidupku Kalau Berdoa Aku Selalu Minta Kesehatan Jasmani Dan Rohani Karena Dengan Sehat Jasmani Dan Rohani Aku Juga Suamiku Bisa Bekerja Mencari Nafkah Jadi Selama Ini Sampai Sekarang Aku Tidak Pernah Minta Untuk Kaya Asalkan Cukup Saja Itu Yang Aku Minta Sama Tuhan Begitu Juga Dengan Waktu Kondisiku Seperti Itu Aku Tetap Minta Tuhan Kasih Kesehatan Jasmani Dan Rohani Buat Aku Dan Malam Waktu Aku Tidur Suamiku Itu Tiba-tiba Terbangun Dia Biasa Terbangun Karena Mau Kencing Dan Waktu Dia Terbangun Itu Aku Dalam Dalam Mendoakan Aku Suamiku Suamiku Antara Sadar Dan Enggak Karena Dia Bangun Baru Bangun Jadi Separuh Gitu Terus Siapa Orang Tuhan Dilewatin Sama Dia Siapa Orang Tuhan Tadi Waktu Sampai Di WC Loh Itu Mungkin Tuhan Yesus Yang Jamah Istriku Habis Kencing Terus Dia Langsung Ke Kamar Dan Bangunin Aku Aku Masih Setengah Sadar Wati Wati Coba Kamu Bangun Besok Ajalah Aku Gitu Aku Capek Aku Tak Istirahat Oke Akhirnya Dia Juga Tidur Dan Paginya Dia Cerita Ke Aku Waktu Aku Mempersiapkan Diri Mau Ke Rumah Sakit Gitu Dia Bilang Bahwa Di Aku Jam 2 Pagi Itu Didatangi Seorang Yang Berjubah Putih Dan Menjamah Kakiku Aku Langsung Berpikir Begini Oh Tuhan Yesus Telah Mendengar Doaku Dan Aku Percaya Aku Akan Sembuh Dan Aku Percaya Operasiku Akan Berjalan Lancar Itu Yang Ada Dalam Hatiku Tapi Aku Tetap Tidak Mau Apa Berkobr Ngomong Kesana Kesini Tidak Aku Dihim Tapi Aku Percaya Aku Berdoa Sama Tuhan Bahwa Jamahannya Itu Telah Menyembuhkan Aku Sebelum Aku Dioperasi Tapi Aku Pun Tidak Bercerita Pada Dokter Atau Perawat Yang Merawat Aku Tapi Setelah Aku Dapat Kabar Bahagia Itu Aku Bersucut Di Kaki Tuhan Aku Terima Kasih Karena Tuhan Telah Menyembuhkan Aku Dan Payudara Aku Juga Tidak Diambil Tetap Utuh Padahal Aku Sudah Siap Kalau Payudara Aku Diambil Tidak Apa-apa Yang penting Aku Sehat Aku Tidak Punya Anak Kecil Lagi Dan Aku Tidak Akan Bisa Punya Anak Lagi Karena Usia Aku Sudah Tua Jadi Pasrah Kedalam Tangan Tuhan Itu Yang Membuat Aku Tenang Menjalani Semuanya Memang Tidak Mudah Bagi Orang Lain Apalagi Yang Menderita Sakitnya Stadium Lebih Dari Aku Pasti Merasakan Penderitaan Mereka Juga Apalagi Yang Payudaranya Sempat Diambil Itu Sungguh Tidak Enak Bagi Kita Kau Wanita Aku Aku Juga Mengerti Itu Dan Aku Menyemangati Kalian Dengan Vlogku Ini Tetaplah Gembira Apapun Yang Kita Alami Tetap Gembira Tetap Berdoa Pada Tuhan Dan Tetap Bersemangat Dalam Hal Apapun Sedih Tentu Sedih Tapi Hiburlah Dirimu Dengan Bilang Aku Sehat Kalau Orang Lain Bisa Sehat Aku Juga Bisa Sehat Kalau Orang Lain Bisa Berhasil Dalam Apa Namanya Operasinya Aku Juga Bisa Berhasil Dalam Operasiku Nantinya Walaupun Ada Yang Menjalani Kemo Juga Bersabarlah Dan Turuti Semua Kata-kata Dokter Yang Merawat Kalian Juga Suster Minum Obat Secara Teratur Dan Hati Yang Gembira Kita Sakit Disuruh Gembira Bagaimana Tapi Cobalah Seperti Juga Aku Telah Melakukannya 6 Tahun Yang Lalu Memang Tidak Mudah Tapi Berkat Dorongan Suami Keluarga Aku Yang Di Indonesia Kakakku Aku Cuma Punya Satu Kakak Itu Sungguh Menyemangati Aku Juga Family Family Yang Lain Dan Itu Memang Suatu Pengalaman Yang Tidak Bisa Dibilang Baik Mengerikan Ia Tapi Setelah Kita Menjalannya Semua Itu Ada Kelegaan Bener Dan Banyak Orang Bilang Setelah Kamu Kena Kanker Hidup Akan Berubah Berubah Dalam Memandang Hidup Ini Berubah Dalam Memandang Kemewahan Berubah Dalam Memandang Apa Namanya Kebencian Semuanya Akan Berubah Dan Aku Banyak Sharing Dengan Orang Orang Yang Sudah Mengalaminya Terutama Orang Orang Yang Umurnya Di Atasku Banyak Sekali Manfaat Yang Aku Petik Dan Satu Yang Sama Adalah Kita Akan Berubah Melihat Kehidupan Ini Dan Itu Benar Adanya Benar Aku Juga Melihat Kehidupan Ini Berubah 180 Derajat Setelah Aku Mengalami Sakit Kanker Tersebut Tapi Jangan Dijadikan Momok Ya Kalau Yang Sudah Kena Nikmati Dan Tetap Berbahagia Oke Semoga Sharingku Kali ini Bermanfaat Bagi Kalian Semua Dan Juga Bagi Ibu-ibu Yang Sudah Mengalaminya Atau Sedang Mengalami Atau Sedang Pemulihan Tetap Semangat Dan Jangan Lupa Berdoa Karena Tuhan Itu Maha Tau Tuhan Itu Maha Adil Dan Tuhan Itu Maha Kasih Terima Kasih Untuk Semuanya Dan Sampai Jumpa Di Vlog-vlog Yang Mendatang God Bless You Da Salam Damai I don't Tau D Terima kasih.